Penambahan pengamanan di rumah sakit dilakukan setelah tim gugus tugas melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi terkait. Pengamanan rumah sakit pun akan dilakukan TNI dan Polri agar kasus pengambilan paksa jenazah pasien tidak lagi terulang. Selain itu, ancaman pidana juga disiapkan. Andai ada warga yang tetap nekat melanggar aturan protokol kesehatan. Setelah kejadian, dua kejadian itu, kami kemarin rapat bersama-sama dengan Bapak Gubernur, langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur, dan hadir semua for Covinda. Dari keputusan itu, kita ingin agar ke depan itu tidak ada lagi insiden-insiden seperti ini, maka khususnya rumah sakit rujukan, kita akan menempatkan personil-personil TNI dan kepolisian untuk mendekatkan mereka di rumah sakit rujukan. Manakala kita sudah menerima informasi, karena juga kemarin kita undang pada Direktur-Direktur rumah sakit. Manakala ada hal-hal seperti ini, maka dia langsung menyampaikan kepada kita, maka pasukan ya apakah TNI dan kepolisian itu langsung bisa melakukan upaya-upaya di rumah sakit itu. Setelah itu, sambil dilakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan. Terima kasih.